Next, kita lanjut nomor 15, semut bergerak ke arah utara, berarti kita gambar dulu ya, utara, selatan, barat, timur, berarti dia bergerak ke utara sejauh 8 cm, ini kalau bisa lurus gitu ya garisnya, ini ke sini 8 cm, bergerak 5 cm membentuk sudut 53, berarti terhadap arah timur, kan ini arah timur nih, berarti dia membentuk sudut 53 derjat, nah kemudian jika semut bergerak kembali 8 cm ke arah selatan, berarti ke bawah, 8 cm, perpindahan berarti yang ini ya, perpindahannya R, nah ini kita cari aja ini nanti nih, ini yang sisa ini, ya yang ini, sama yang ini, nah caranya itu, kan ini 53 nih, berarti ini adalah nilainya kan 5, berarti 5 cos 53, 5 cos 53 itu berarti 5 cos 53 kan 0,6, jadi rapatnya 3, berarti ini adalah 3, nah sama kan dengan ini, ini 3, nah yang hijau sedikit ini tuh, kita cari panjangnya ini, nah panjang yang ini itu adalah kita gunakan rumus 5 sin 53, nah 5 sin 53 itu kan 0,8, jadinya 4, nah jadinya panjang yang ini tuh, ya panjang yang ini tuh adalah, eh bukan, panjang yang ini tuh, yang keseluruhan ini, adalah 4 tambah 8, 12, nah kalau misalnya disini, ini, berarti kan kita mau cari sisa yang sedikit ini tuh, 12, ini kan 8, 8 kurang 12, otomatis ini 4 kan, nah ini 4 jadinya, 4 dan 3, berarti resultan yang kita pakai itu adalah, R sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, jadinya 9 ditambah 16, 9 ditambah 16 adalah 25, akar 25 adalah 5, jadi jawabannya adalah yang A. terima kasih telah menonton!